Intro Kesuksesan Kopi Bajawa serta para petani tentu tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Bajawa Dinas Pertanian bahkan mengambil langkah untuk memperkenalkan Kopi Bajawa dan membuka sebuah kedai kopi di samping kantor mereka Sebagai penikmat kopi yang mempunyai hobi meraci kopi saya tertarik untuk mencoba kopi yang disajikan di kedai ini Intro Di tempat ini saya berkenalan dengan Gael seorang wisatawan dari Perancis serta Pak Boy seorang pengusaha dari Malang mereka turut menemani acara ngopi sore saya kali ini beberapa orang menurut ini adalah kofi yang terbaik di dunia Oh Apa itu mas? Oh teh Oh iya Buat teh orang Jawa Iya Ini capucinonya Terima kasih mas Terima kasih Buat saya ini adalah kopi salah satu yang paling enak selama trip saya di Flores ini Mungkin saya kemarin bilang saya nyobain yang paling enak Sorry ini lebih enak lagi Well Gael What do you think about Bajawa coffee? I mean you drink it as an espresso and I think it's pretty bitter It's a very nice coffee Maybe a bit bitter But it's good, it's strong And I really like the aftertaste It's a very nice coffee One thing that I like about Bajawa coffee is It's a bit bright It's not as heavy as usually people think is I think I have a way to tweak it up a little bit If you don't mind Let me play with it Let me play with the espresso machine I'll make you drink somehow Okay? Saya pikir tak ada salahnya Jika saya menyajikan kopi Bajawa dengan racikan yang berbeda untuk dua teman baru saya Seperti yang tadi saya bilang ke Gael Saya pengen bikinin dia sebuah minuman yang menggunakan bahan-bahan dasar dari apa yang banyak ditemukan di Bajawa Dan pasti saya akan pakai kopinya dalam bentuk espresso Selain itu saya akan infuse kopi tersebut dan sedikit susu dengan kayu manis dan fadilla Dan dua-duanya ini adalah bahan yang banyak bisa kita temukan di Bajawa Jadi kita mulai benda pertama yaitu kita bikin espresso-nya Cuma saya pengen bikin di short glass ini dan akan saya infuse dengan si kayu manisnya Jadi saya akan bikin espresso langsung di atas kayu manisnya Tujuannya adalah biar dia bisa mengeluarkan aromanya karena panas espresso tersebut Tapi saya nggak pengen dia terlalu dominan Jadi sekarang tinggal saya taruh di bawah mesin menyenangkan ini Mau kelihatan kan? Ayo kita lihat bareng Espreso ini di dalam short glassnya saya sudah punya sedikit potongan kayu manis Yang menyenangkan dari mesin ini adalah tinggal pencet Cuma kadang nyebelinnya adalah kita tidak bisa benar-benar men-tweak atau mengulik untuk bisa dapat seperti yang benar-benar kita mau Kita harus agak pasrah sedikit Oke, espresso-nya sudah keluar Cukup segini Oh satu lagi, nanti lagi Kopinya masih ada? Masih Oke, ini saya tidak akan biarkan dia berhenti Saya akan tarik Nah, sekarang saya mau ambil susu Saya kasih susu sedikit Saya cuma benar-benar butuh sedikit karena saya tidak ingin membuat susunya terlalu banyak Saya butuh susu ini hanya untuk membuat sebuah media di mana saya bisa menginfuse atau melarutkan rasa vanila itu Lalu vanila lokal Seperti biasa, vanila ini akan saya belah dulu Karena semua kecantikannya itu ada di biji-biji yang ada di tengahnya Saya tidak ingin terlalu banyak Ini hanya saya kerok sedikit Di atasnya Kelihatan kan ada hitam-hitungnya Saya kerok sedikit Vanila adalah satu bahan yang lumayan powerful Kenceng banget, kuat banget Jadi kalau kita pakai yang tidak hati-hati Dia akan terlalu kuat dan terlalu dominan Sekarang susu dengan sedikit bubuk vanila ini akan saya steam Saya hangatkan sebentar Saya sudah buang airnya, sekarang tinggal steam panas Saya steam sebentar saja, saya cuma ingin membuatnya hangat Oke, dia cukup panas Sekarang saya mencari sendok Jadi Dengan kayu manis yang sudah saya pancing Saya tidak ingin kalau kita minum terus kayu manisnya nyangkut Bukan pengalaman menyenangkan Saya taruh di sini Kayu kau keluar Kayu manisnya keluar Dan saya sekarang akan menyendoki Susu yang ada Saya tambahkan sedikit susu yang sudah tadi saya berikan vanila di dalamnya Saya tidak ingin terlalu banyak Karena saya tidak ingin karakter kopinya Mati, meninggal, tertutup dengan karakter susu yang saya berikan sesudahnya Oke, Gil Pak Boy Yuk cobain yuk Ini adalah kopi Kepasih dengan sedikit cinta dan vanila Kepasih, sedikit, dan vanila Kepasih, sedikit, dan vanila Dari Bajawa Jadi mari kita lihat bagaimana ini berhasil Sejujurnya, saya tidak pernah mencari sebelumnya Semoga itu berhasil Secangkir kopi Bajawa menutup perjalanan saya di Flores kali ini Sebuah penelusuran yang membukakan mata saya Akan keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang tak ada habisnya Terutama mengenai kopi serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa